Apakah kita bisa bilang lagi konsumen, oh maaf, besi naik. Ya kan? Kalau mobil beda. Mobil sudah diproduksi, dia mau jual, tiba-tiba besinya naik. Wah, apa besi naik? Mobil ini harusnya naik ke 5%. Kan dia bikin besinya itu waktu dia kurang. Nah, berikutnya baru ya pakai besi yang mahal, kan gitu. Kalau kayak besi juga, baru gambar kita jual, tiba-tiba besi naik, tiba-tiba besi naik. Ya mungkin kita bisa bilangnya juga, apa namanya, konsumen. Bapak-kosal. Jadi, saya menjelaskan. Marjin di properti itu, saya harus bilangnya 4% atau 3%. Satu, Anda butuh 20% untuk reinvestasi. Setelah satu PT ini kan enggak mau ubah, kan? Anda butuh tanah baru. Beli tanah baru untuk apa namanya? Ini baru, kan? Apa namanya? Relecet yang baru lah. 20%. Kita harus beri tanah baru. Yang kedua, Anda harus bayar bunga tersebut pasti. Bunga, katakan apa-apa, 2%-2%. Tiga, Anda harus incremental menaikkan overhead. Ada orang Anda kan, pokoknya, naiknya, gaji-gaji naik terus. Ya, menjualin tolur, naik terus. Kalau ini 5% pak, naik jadi saya, gitu. Apalagi yang WMR, kan? WMR itu kan enggak bisa lagi ditolak. Yaudah, naik terus, gitu. Sekarang, orang-orang keluarga mendekati orang-orang yang ke-1, gitu. Apa namanya? Income-nya itu. Mungkin diajak 1 juta, apa semua, berapa. Jadi orang-orang yang ke-1 bilang, Ah, apa ini juga? Susah-susah. Sekolah, kemana, gitu. Selanjutnya orang SMA, WMR itu, 5 juta, 5 juta, gitu. Nah, jadinya. Nah, ketiga, Satis berusaha yang harus siapkan. Bagaimana seandainya... 5 juta, uangnya harus ketimu di sini. Ini, 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 analy kan. Kan kalau ada, Ada essa, itu kan, Yangлья-nya ini. Ini juga itu. Itu adalah it. Terima kasih.